Kasih di antara remaja jilid 26 Amukan di Istana Raja Muda BHO KKONGCU mencak-mencak ketika kembali dari Luluyang San ke rumahnya di kota Raja mendengar bahwa Bieng diminta oleh pangeran Yang Tei Ia mendongkol sekali, akan tetapi apa yang dapat ia lakukan terhadap putra kasar? Biarpun Yang Tei hanya putra dari selir, namun tetap saja kedudukan pangeran itu jauh lebih tinggi daripadanya Maka ia hanya dapat menyimpan kemarahannya dan hal ini malah memperhebat nafsunya untuk menggulingkan pemerintah mampu dan mengangkat diri sendiri menjadi kaisar dari pemerintah baru yang ia idam-idamkan Yaitu pemerintah Mongol, berdirinya kembali kerajaan Goan yang telah gugur Oleh karena itu ia segera mengutus orang-orangnya untuk memanggil para tokoh Kang Ou yang dahulu sudah berkumpul di Luluyang San Dan makin giat mengumpulkan pembantu-pembantu baru terdiri dari orang-orang berkepandaian tinggi dengan jalan mengobral harta bendanya yang cukup banyak Pada hari itu, di gedungnya sudah berkumpul banyak sekali orang Kang Ou Di antara mereka tentu saja hadir pula Hoa Hoa Chin Jin, Tung Hai Siang Mo, malah hadir pula Choa Tung Sin Kai, ketua dari Choa Tung Kai Pang dari Utara Dengan adanya mereka ini, para tokoh lain tidak berani lagi memperebutkan kedudukan orang terkuat Karena mereka tahu bahwa tingkat kepandayan Hoa Hoa Chin Jin adalah amat tinggi dan di antara mereka yang boleh dibandingkan dengan dia hanyalah Tung Hai Siang Mo dan Choa Tung Sin Kai Di situ hadir pula Tio Chiang Kun yang memberi laporan kepada Bok Kong Chu bahwa ketika pasukan yang ia kirim pergi ke dusun Di mana dikabarkan orang-orang Chin Ling Pai mengadakan kerusuhan ternyata bahwa E Chin Chu dan Ji Chin Chu dan sepasukan pengiringnya telah tewas semua oleh orang-orang Chin Ling Pai Tentu saja berita ini membuat Bok Kong Chu menjadi makin mendongkol sekali Orang-orang Chin Ling Pai memberontak, katanya kepada semua kaki tangannya yang hadir di situ Mulai sekarang kita harus berusaha untuk membasmi mereka, kalau tidak mereka akan merupakan gangguan besar Setelah Xiao Teh mengadakan perjalanan, ternyata banyak orang-orang selatan masih mempunyai sikap memberontak Oleh karena itu, Xiao Teh hendak merencanakan gerakan pembersihan dan cui, cuon-cuon sekalian Masing-masing akan mendapat tugas memimpin pasukan untuk membasmi mereka itu Semua perkumpulan dilarang, kecuali kalau ketua-ketuanya sudah menyatakan hendak membantu pemerintah kita Yang membantah boleh terus dibunuh dan mulai sekarang, rakyat tidak diperkenankan lagi membawa senjata tajam Xiao Teh akan minta kepada Kaisar untuk mengeluarkan maklumat ini Sehingga apa yang kita kerjakan adalah menurut peraturan yang sah dari junjungan kita Karena Bok Kong Chu hanya menjamu mereka dan membagi-bagikan hadiah serta tugas Diam-diam tung hai siang mo dan coa tung sin kai merasa kecewa Mengapa tidak disebut-sebut tentang pemilihan jago nomor satu yang akan mendapat kedudukan istimewa Akhirnya karena tidak sabar, Jikong Sak berkata Bok Kong Chu, maafkan pertanyaanku ini Aku hanya menagih janji, bukankah Daulu Kong Chu sendiri yang berjanji tentang pemilihan tokoh nomor satu Untuk dipekerjakan di istana inilah yang dinanti-nanti oleh sebagian besar tamu di situ Biarpun tidak mempunyai harapan untuk merebut kedudukan jago nomor satu Sedikitnya mereka itu ingin sekali melihat perebutan kedudukan itu dan menyaksikan pertandingan silat yang menarik Bok Kong Chu mengjeleng kepalanya Hal itu menyesal sekali harus dibatalkan Ayah tidak menyetujui Hoa Hoa Chin Jin melirik tak puas Ah, jadi Bok Ong yang hendak bertugas kembali pertanyaan ini Sama dengan sangkaan bahwa Raja Muda yang ditakuti itu hendak merampas sendiri kedudukan Kok Su, dan memang kalau Raja Muda itu maju Siapa yang sanggup melawan paktian Tok Bok Hang? Mendengar ini, semua orang yang hadir bungkam Tidak berani lagi membuka suara dan semua mata memandang ke arah pintu yang menembus ke dalam Mencari-cari dan dengan pandang matu bertanya di mana gerangan Pak Triantok yang dikabarkan sakit itu Kini Bok Kong Chu tersenyum Harap Cui jangan salah kira Ayah sudah tua, sejak lama tidak mau peduli lagi urusan dunia Mana beliau mau bercapek lelah dengan segala macam pekerjaan Bahkan sudah lama ayah telah pergi lagi merantau Entah kemana karena itulah yang menjadi kesukaannya Akan tetapi, karena ayah sudah melarangku untuk mengadakan pemilihan jago nomor satu di sini Terpaksa aku harus mentaati perintahnya Ayuh Cui sekalian minum araknya Hai, pelayan, lekas ambil arak wangi dan isi semua cawan sampai penuh Pada saat itu, tiba-tiba dari luar terdengar suara orang Bok Yanteng lekas kau bebaskan adikku Cia Dieng suara ini nyaring sekali menusuk semua telinga orang yang hadir Bahkan mengatasi semua suara gaduh dari puluhan orang itu sehingga serem tak mereka menengok Keadaan menjadi sunyi sekali sehingga langkah Hansin yang tenang itu seakan-akan terdengar nyata Memang Hansin lah orangnya yang tadi berseru dari luar dan kini dengan tenang dan pandang matlah Tajam, pemuda ini memasuki ruangan ini, langsung menghampiri Bok Kong Cu Para tamu yang tak pernah bertemu dengan Hansin bertanya-tanya heran Siapakah pemuda ini dan apa maunya datang dengan sikap seperti itu? Akan tetapi Hoa Hoa Chin Jin, Tung Hai Siang Mo dan tokoh-tokoh yang tadinya ikut membantu pembongkaran batu-batu di gua rahasia di bukit Lebih heran lagi kenapa pemuda itu begitu berani mengunjungi tempat ini? Di samping keheranannya, juga mereka itu diam-diam gerang sekali Bok Kong Cu mencari-cari pemuda ini, bukankah dia telah mendapatkan warisan kita perahasia? Dicari kemana-mana tidak jumpa, eh sekarang tahu-tahu muncul atas kehendak sendiri Bok Kong Cu juga kaget sekali dan menjadi pucat Akan tetapi pemuda ini tidak kehilangan akal dan cepat dapat menenteramkan hatinya lah berdiri dan tersenyum Eh, kiranya saudara yang gagah Chia Han Sin yang datang berkunjung Silakan duduk dan minum arak dengan kami, Bok Kianteng Tak perlu lagi kau berputar lidah Aku tidak mempunyai permusuhan pribadi denganmu Lekas kau bebaskan diengkata Han Sin sambil melangkah terus maju dengan sikap mengancam Sementara itu, ketika mendengar bahwa pemuda ini yang bernama Chia Han Sin Pemuda yang telah membuat sutanya lumpuh, Chia Tung Sinkai sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya Seperti diketahui, Bok Gan Sinkai adalah sete dari Chia Tung Sinkai Dan dengan menggunakan paku-paku rahasianya sendiri, Han Sin telah merobohkan pengemis matri satu itu Keparat kiranya kawanak pemberontak si Chia Chia Tung Sinkai meloncat dan sudah menghadang di depan Han Sin Awas, Lon Hyong, bocah ini lihai sekali Dia telah mewarisi kitab pelajaran tak moco wisu kata Bok Kong Chu sambil duduk lagi Pemuda bangsawan ini ternyata telah membakar hati ketua pengemis itu dengan kata-kata ini Ha, 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 memang tidak baik saling gempur untuk menguji kepandayan Biarlah bocah ini menjadi semacam juru penguji kata Ji Kong Se yang juga ingin sekali tahu sampai di mana kepandayan ketua Chia Tung Kaipang yang tersohor ini Sementara itu, tanpa memperdulikan ucapan-ucapan orang lain Han Sin memandang kakek di depannya Kakek ini usianya sudah enam puluhan Tubuhnya jangkung kurus tangan kanannya memegang sebatang tongkat tular kering yang lidahnya menjulur keluar dan amat runcing Sikapnya lemah lembut dan agung Akan tetapi sepasang metu yang berminyak itu menandakan bahwa kakek ini masih belum terlepas dari pelukan nafsu duniawi Tidak tahu siapa Long Hiong dan kenapa mencampuri urusan pribadiku dengan Bok Kianteng Tanya Han Sin, sabar Menuruti keinginan hatinya, tidak mau ia bertengkar dengan segala macam orang tanpa ada sebab-sebabnya Ketika sinar matanya bentrok dengan sinar metu Han Sin, diam-diam kakek ini kaget bukan main Belum pernah selama hidupnya ia bertemu pandang dengan orang yang memiliki sinar metu seperti ini Diam-diam ia kagum dan melihat sikap halus Han Sin Ia merasa tidak enak kalau bersikap terlalu kasar, apalagi mengingat kedudukannya yang tinggi dan usianya yang jauh lebih tua Orang muda, setelah kau tahu namaku, seharusnya kau cepat-cepat berlutut mohon maaf kepada Bok Kong Chu atas sikapmu yang tidak semestinya ini Kau berada di Kota Raja, di dalam rumah Bok Kong Chu, masa sikapmu seperti ini Apa yang kau handalkan? Ketahuilah, aku adalah Coatung Sin Kai dan kau bocah cilik sesungguhnya bukan lawanku Han Sin pernah diceritai oleh Li Hoa tentang gurunya maka taulah ia bahwa ia berhadapan dengan guru Li Hoa dan Li Goat Juga Ketua Coatung Kai Pang dan Su Heng dari Tok dan Sin Kaila tersenyum dan menjawab Lon Hiong, kalau kau masih mempunyai sedikit sifat gagah, tentu kau tidak membenarkan Bok Kianteng menawan adik perempuanku yang tidak berdosa Aku datang bukan untuk berlaku kurang ajar, melainkan hendak minta dibebaskan adikku Salahkah ini Heng, kau sombong? Agaknya kau memang berkepandaian dan kau sudah pula menghina sutaku Tak dapat tidak? Kalau kau tidak mau berlutut mintaan pun, tongkatku akan memaksamu Silakan tantang Hon Sin tenang-tenang saja Coatung Sin Kai mulai marah, tapi ia masih ragu-ragu, malu untuk menyerang seorang muda yang tak berbersenjata Keluarkan senjatamu, katanya Aku bukan tukang pukul, bukan tukang bunuh orang, mengapa harus bersenjata? Untuk menjaga diri, Tian telah melengkapi anggauta tubuhku Pemuda sombong, lihat serangan Coatung Sin Kai tak sabar lagi Tongkatnya menyambar cepat ke arah jalan darah di pundak kiri Hon Sin Pemuda ini maklum dari sambaran tongkat bahwa lawannya yang memiliki gerakan cepat dan tenaga dalam yang sempurna Maka ia tidak berani main-main, dengan sigap ia miringkan tubuhnya mengelak Benar saja, baru saja dielakkan serangan pertama, serangan kedua, tiga dan selanjutnya susul-menyusul bagaikan hujan Sama sekali tidak memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk balas menyerang Namun Hon Sin tetap tenang, dengan lihat Hon Sin Hoatia menghadapi semua serangan kakek itu dan selalu dapat menghindarkan setiap bisakan Hi, pernah apa kau dengan Ciu Ong Mo Kai teriak Coatung Sin Kai dengan heran? Ketua perkumpulan pengemis dari utara ini pernah bertanding melawan Teng Pok yang juga menggunakan liap Hon Sin Hoat Maka ia segera mengenal ilmu silat yang tangguh ini, yang membuat ia bertanding dengan Ciu Ong Mo Kai sampai hampir sehari penuh tanpa dapat merebut kemenangan Ciu Ong Mo Kai Teng Pok adalah suhuku, jawab Hon Sin masih tenang Mendengar jawaban ini Coatung Sin Kai lalu mendesak makin hebat Masa aku tak dapat merobohkan murid Teng Pok, pikirnya penasaran sekali Akan tetapi ia kecelik karena liap Hon Sin Hoatia yang dimainkan oleh pemuda ini benar-benar aneh dan luar biasa sekali Nampaknya pemuda itu hanya bergerak perlahan saja untuk menghadapi serangan-serangannya Namun setiap pukulannya yang akan mampir di tubuh pemuda itu seperti menyelewing sendiri Seakan-akan kedua tangannya sudah tidak menuruti lagi kehendaknya Hal ini sebetulnya bukan karena kehebatan liap Hong Sin Hoat Melainkan kehebatan hawa Sin Kang di tubuh Hon Sin yang sudah demikian kuatnya sehingga sanggup menolak hawa pukulan kakek itu dan membuat semua pukulan meleset Hong Sin mengerti orang yang sudah menjadi kaki tangan Bok Kong Cu bukanlah orang baik-baik Akan tetapi karena teringat bahwa lawannya ini adalah guru dari Li Hoa Ia merasa tidak enak juga untuk merobohkan atau melukainya Setelah berkali-kali mengelap dan menggunakan hawa pukulan untuk menangkis semua serangan lawan selama 20 jurus lebih Tiba-tiba Hong Sin mengeluarkan suara bentakan keras sekali sambil mengerahkan hikang Choa Tung Sin Kai kaget dan terhoyung mundur Han Sin mendesak, tangannya bergerak dan di lain saat tongkat ular itu sudah berhasil ia rampas Sekali tekuk tongkat itu mengeluarkan suara petak dan patah menjadi tiga potong, lalu dilemparkannya ke atas tanah Bukan men kaget, heran, dan malunya Choa Tung Sin Kai Dia yang menjadi ketua Choa Tung Kai Pang, yang datang-datang hendak ikut pula memperebutkan jago silat nomor satu Dalam pertandingan 20 jurus lebih, malah boleh dibilang baru diserang satu jurus saja oleh seorang pemuda hijau Telah kalah mutlak Dengan muka merah seperti udang direbus ia lalu melangkah mundur, tidak ada muka lagi untuk mencoba menempur Hong Sin Terdengar suara ketawa mengejek dan dua bayangan orang berkelebat cepat Tau-tau Tung Kai Siang Mo sudah berdiri di depan Hong Sin Pemuda ini mengenal sepasang iblis itu dan kemarahannya memuncak Sebelum mereka bergerak, ia menegur lebih dulu Aku datang hanya untuk minta dibebaskannya adikku Aku hanya berurusan dengan orang sibuk Kenapa segala macam orang tua ikut campur Hoa Hoa Chin Jin Tiba-tiba berkata dengan nada mengejek Dua orang tua bangka dari utara ini pun belum tentu bisa menangkan dia Mendengar ini, Ji Kong Se dan Ji Kak To menjadi panas perutnya Ji Kong Se segera mengeluarkan suara ketawanya yang menyeramkan Lalu tanpa banyak cakap lagi ia menubruk maju dengan kedua tangan dipentang dengan jari-jari terbuka seperti seekor Garuda menubruk Ji Kak To juga tidak mau tinggal diam Langsung menyerang bagian bawah tubuh Hong Sin sambil menggereng seperti ringkik kuda Han Sin mendongkol sekali melihat sikap orang-orang tua ini Ia menggeser kakinya mundur dan melihat bahwa serangan mereka itu malah lebih berbahaya daripada serangan Choa Tung Sin Kai tadi Ia lalu menggunakan ilmu silat Im Yang Kun untuk menghadapi dua orang iblis yang sifat serangannya berlawanan ini Hanya Im Yang Kun yang mengandung dua macam sifat dapat menghadapi daya serangan mereka Terdengar suara plak-plak keras sekali ketika sepasang lengan tangan Hong Sin menangkisi pukulan-pukulan kedua orang lawannya Tung Hai Siang Mo setelah menyerang beberapa jurus dan dapat ditangkis, saling pandang dengan heran Bukankah itu Im Yang Kun dari Chin Ling Pai? Bocah, Giyok Tian Chin Chu itu apamu bentak ji kak tau? Giyok Tian Chin Chu itu adalah suhuku pula, jawab Hong Sin tenang Semua orang terkejut mendengar ini Yang lebih kaget adalah Bo Kianteng karena ia tidak mengerti bagaimana bocah gunung itu ternyata adalah murid dari orang-orang pandai Pertempuran berjalan terus dan dengan hati gelisah Buk Kong Chu melihat bahwa juga Tung Hai Siang Mo tidak banyak berdaya Seperti mempermainkan anak-anak kecil, Hong Sin berdiri tegak dan hanya kedua tangannya bergerak-gerak ke depan Namun dua orang iblis itu sama sekali tidak mampu mendekatinya Chin Chin, bocah ini berbahaya Harapkah suka maju dan membantu untuk menangkapnya hidup atau mati, kata Buk Kong Chu perlahan Namun ucapan yang perlahan ini masih dapat terdengar oleh Hong Sin yang selalu memperhatikan agar Kong Chu itu tidak melarikan diri Pemuda ini mengeluarkan suara ketawa mengecek dan sekali berkelebat ia telah meninggalkan lawannya dan tahu-tahu ia telah berada di depan Buk Kong Chu Orang Sibok, aku datang untuk minta adikku, kenapa kau bermaksud membunuhku? Dimana Biengok Kong Chu menjawab dengan sebuah serangan kilat, menggunakan kipasnya Kipas ini tidak saja ia pergunakan untuk menyerang jalan darah maut di leher Hong Sin Malah sekaligus dari ujung kipas keluar jarum-jarum beracun yang menyambar ke dada pemuda dari minsan itu Keji Hong Sin yang bermata jeli dapat melihat ini Tangannya menghibas, jarum-jarum meruntuh dan kipas itu dapat ia cengkram Krak-krak hancurlah kipas itu di lain saat kedua tangan Buk Kong Chu sudah dapat ia pegang dengan erat Lepaskan adikku Hong Sin membentak lagi Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakangnya menyambar hawa pukulan dasyat berturut-turutlah terpaksa melepaskan tangan Buk Kong Chu dan memutar tubuh sambil menangkis Duk tubuh Hoa Hoa Chin Jin terpental, demikian pula Tung Hai Siang Moe yang tadi bersama-sama mengirim serangan dari belakang Hebat sekali tangkisan Hong Sin tadi, sekaligus membuat tiga orang kakek itu terpental Kalian memang orang-orang jahat, perlu dihajar timbul amarah dalam hati Hong Sin dan pemuda ini lalu mainkan ilmu silat loh Ai Hui Kiam yang dasyat Kedua ujung jari telunjuknya menjadi pengganti pedang namun dua buah jari tangan ini malah lebih berbahaya lagi karena dapat menotok jalan darah dari jarak jauh Sebentar saja Hoa Hoa Chin Jin dan Tung Hai Siang Moe menjadi sangat repot menghadapi hujan totokan ini Choa Tung Sin Kai juga cepat melompat maju untuk membantu sehingga sesaat kemudian Hong Sin sudah dikeroyok oleh empat orang tokoh besar yang amat disedani orang Kang Ong Memang amat mengherankan kalau dilihat Seorang pemuda yang masih amat muda belia, kini dikeroyok oleh empat orang tokoh yang biasanya merupakan jago-jago yang berkedudukan tinggi Bahkan yang dianggap merupakan calon-calon jago silat yang terpilih di kota raja Dan tetap saja mereka tak dapat berdaya banyak menghadapi loh Ai Hui Kiam yang bukan dimainkan dengan pedang, melainkan dengan dua buah jari tangan Baru tiga puluh jurus saja, dua buah jari tangan yang bergerak-gerak cepat sehingga kelihatannya berubah menjadi puluhan banyaknya Serta yang amat berbahaya biarpun dipergunakan dari jauh, tak dapat ditahan oleh Tung Hai Siang Moe yang sudah roboh terguling karena totokan Sedangkan pada lain saat, Choa Tung Sin Kai juga terhuyung-huyung karena terserempet pundaknya oleh hawa totokan dari jari tangan kanan Hong Sin Hanya Hoa Hoa Chin Jin yang kosen itulah yang masih dapat melawan, biarpun kini hanya mempertahankan diri saja Dari sini dapat diukur bahwa di antara empat orang tokoh itu, Hoa Hoa Chin Jin ternyata lebih kuat Bokong Cugelisah sekali, mukanya pucat dan keringatnya mengucur Ia menyesal sekali mengapa ayahnya tidak berada di situ Untuk menghadapi pemuda aneh itu kiranya hanya ayahnya yang boleh diandalkan Diam-diam ia lalu memberi isyarat kepada para pengawalnya yang lari keluar dan tak lama kemudian, di luar istana itu terdengar derap kaki banyak orang Kiranya pengawal tadi memanggil pasukan dan kini di luar telah menjaga ratusan orang serda duceng untuk menangkap Hong Sin Cia Han Sin, kalau kau tidak menyerah, ratusan anak panah akan menghancurkan tubuhmu Tiba-tiba Bokong Cugelisah berseru ketika pasukannya sudah berbaris masuk dengan anak panah terpasang pada busur setiap orang serdadu Hoa Hoa Chin Jin melompat mundur dan ketika Han Sin menoleh, ia sudah ditodong oleh ratusan orang serdadu yang memegang busur dan anak panah Pemuda ini tertawa aneh, mengangkat dada menghadapi para serdadu sambil berkata pada Bokong Cugelisah Hanya ku mati bukan milikku, aku takut apa? Hidup mati tidak penasaran, pokoknya aku berada di dalam kebenaran Orang sibuk, aku datang untuk minta kembali adikku Kau tidak menuruti permintaanku yang pantas, malah hendak membunuhku Bunuhlah, siapa takut Bokong Cugelisah memberi tanda dan para serdadu yang berada paling depan Segera melepas anak panah menyambar secepat kilat, mendatangkan suara mengaung mengerikan ke arah tubuh Han Sin Pemuda ini tenang-tenang saja, kedua tangannya digerakkan ke kanan-kiri sambil mengerahkan Sin Kang untuk mengebut dan menangkis Runtuhlah semua anak panah itu, kecuali sebatang yang menancap di ujung pundaknya dan keluarlah darah membasai baju Betapapun hebat kepandayan Han Sin menghadapi hujan anak panah itu tetap saja ia terluka biarpun luka itu amat ringan Ia menjadi marah, diserbunya ke depan dan sekali tangan kakinya bergerak enam orang serdadu roboh Keadaan menjadi kalut sekali dan Han Sin sudah bersiap mengamuk mati-matian dalam gedung pangeran Mongol yang menyebut diri Bokong Cugelisah itu Pada saat itu terdengar bentakan dari luar, bentakan halus berpengaruh, tahan semua senjata hebat sekali pengaruh bentakan ini Tidak hanya para serdadu itu sering tak minggir dan berdiri tegak memberi hormat Malah Bokong Cugelisah sendiri berikut kaki tangannya, Hoa Hoa Chin Jin dan yang lain-lain, cepat membungkuk-bungkuk memberi hormat kepada orang yang mementak tadi Han Sin menoleh dan kaget serta herannya bukan kepalang Yang diheng tanda seru-serunya, memandang dengan matlah, terbelalak Orang itu memang pangeran yang te-e Ia tersenyum kepada Han Sin, lalu tanpa menghiraukan yang lain ia menghadapi Bokong Cugelisah dan berkata Saudara Chia ini adalah saudara angkatku, kalau ada persoalan boleh diselesaikan secara damai, tidak boleh sekali-kali menggunakan kekerasan Han Sin melongo ketika melihat betapa Bokong Cugelisah tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut Mohon paduka sudi mengampunkan Hamba sama sekali tidak tahu bahwa, bahwa, saudara Chia, bangunlah, cukup semua itu Cuma saja lain kali, harap tidak melakukan pengeroyokan seperti yang baru terjadi tadi Benar-benar amat memalukan Hem, kulihat tidak banyak gunanya orang-orangmu Pangeran Yong Te-e lalu menggandeng tangan Han Sin dan menariknya pergi dari situ Adikku, mari kau ikut aku ke rumahku Sejak tadi Han Sin bengong terheran, sekarang ia ragu-ragu Urusannya dengan Bokong Cugelisah belum selesai, ia belum dapat menemukan Dieng Tapi, adikku Dieng, bantahnya bingung Serahkan urusan ini kepadaku, tentu beres Marilah Yong Te-e mengajak Biarpun masih sangsi, Han Sin yang terpengaruh oleh kejadian aneh dan sikap kakak angkatnya yang nampaknya amat berpengaruh itu Tidak membantah dan mengikuti Yong Te-e keluar dari gedung Bokong Cu Akan tetapi, ketika melihat kemana saudara angkatnya yang aneh itu membawanya masuk yaitu ke sebuah gedung yang amat besar Seperti istana, jauh lebih mewah dan besar daripada gedung tempat tinggal Bokong Cu Han Sin menjadi pucat dan melepaskan pegangan Yong Te-e sambil berkata Giheng, kau membawaku kemana ini? Ke rumah siapa? Yong Te-e tersenyum dan memegang lengan Han Sin lagi Ke rumah siapa lagi kalau bukan ke rumahku? Ini rumah ibuku Mari masuk ke dalam Sementara itu, beberapa orang pelayan yang berada di luar sudah cepat menyambut kedatangan Yong Te-e sambil memberi hormat secara khidmat sekali Giheng, kau, kau siapakah? Tanda tanya Han Sin bertanya gugup Sama sekali belum menyangka bahwa saudara angkatnya adalah seorang pangeran Akan tetapi Yong Te-e tidak menjawab Melainkan memberi perintah kepada orang-orangnya dengan ucapan Lekas beritahu Chia Syo Chia bahwa kakaknya, Chia Kong Chou sudah datang Tentu saja perintah yang cepat-cepat dilakukan oleh para pelayan ini Membuat Han Sin kaget dan girang luar biasa sampai ia melupakan pertanyaannya tadi Dengan rat-rat ia genggam tangan Yong Te-e, matanya berseri dan hampir ia berteriak-teriak saking girangnya Giheng, jadi, jadi adikku Gieng sudah berada di sini Yong Te-e mengangguk-angguk dengan senyum manis Bukankah tadi aku sudah bilang bahwa urusan adikmu itukah serahkan saja kepadaku Tentu beres di gandengnya lengan Han Sin, diajak memasuki rumah gedung besar itu Sampai terbelalak mati Han Sin memandangi dan mengagumi isi ruangan yang mereka masuki Semuanya serba idah Serba megah dan besar Sin kutanda serubi yang berlari-lari dari dalam dan langsung menubruk dan memeluk leher Han Sin sambil menangis Han Sin kembali membuka matanya lebar-lebar melihat Gieng berpakaian amat indah Rambut adiknya yang hitam panjang itu digelung semodel dengan gelung lihoal Indah, cantik dan manis adiknya ini Gieng ia pun memeluk dan pada saat itu hatinya berdebar tidak karuhan Gieng ini bukan adik kandungnya Sin kut, syukur kau selamat Ah, betapa selama ini hatiku selalu gelisah dan berduka Ternyata Tian masih belum melupakan kita, Sin ku Tian telah menurunkan seorang penolong, yaitu Pangeran Yang Tei yang bijaksana ini Mari kita mengaturkan terima kasih kepadanya Begitu mendengar ucapan ini, Han Sin menjadi makin pucat dan ia melepaskan pelukan adiknya Membalikan tubuh memandang Yang Tei sambil berkata Bieng, apa katamu Tali? Pangeran, Pangeran siapa? Tandatanya Bieng tersenyum di antara air matanya Air mati kegiranganlah memegang tangan Han Sin dan dibimbingnya kakaknya untuk maju Lalu Bieng menjatuhkan diri berlutut, mengajak Han Sin juga berlutut Akan tetapi Han Sin tidak mau berlutut, hanya berdiri menatap wajah Yang Tei dengan pandang mata, tajam Chia Syo Chia, tak pernah aku mengijankan orang berlutut kepadaku, tegur Yang Tei Akan tetapi kali ini harap diberi kekecualian, jawab Bieng Hamba berdua kakak beradik harus mengaturkan terima kasih kepada paduka yang mulia Kalau tidak ada paduka, bagaimana kami kakak beradik dapat saling bertemu? Tandatanya Nona Bieng, jangan banyak sungkan Ketahuilah, kita adalah keluarga sendiri Kakakmu Han Sin ini sekarang sudah menjadi adik angkatku, berarti kau pun adikku sendiri Bangunlah, Bieng berseru girang dan melompat bangun terus memeluk kakaknya Sinko, betulkah itu? Kau menjadi saudara angkat Pangeran Husha, adik Bieng, mulai sekarang tidak ada pangeran-pangeranan Kau boleh menyebutku Yongko saja, kata pangeran itu sambil tersenyum ramah Akan tetapi Han Sin kembali melepaskan pelukan Bieng Matanya sejak tadi tidak berkedip menatap wajah Yang Tei Melihat sikap kakaknya seperti orang marah ini Bieng melangkah mundur dengan heran Gi, Gi Heng, jadi kau seorang pangeran mancu? Kenapa kau tidak katakan hal ini sebelumnya? Kau, kau telah menipuku kata Han Sin wajahnya pucat Yang Tei menaikkan alis matanya dengan senyum membayang di bibir Gite, kenapa kau bilang begitu? Pangeran atau bukan? Bukankah aku seorang manusia juga? Bukan kehendakku dilahirkan sebagai seorang pangeran mancu? Juga bukan kehendakmu dilahirkan sebagai seorang Han? Bagaiku tiada perbedaan Kau menipuku Bagaimana mungkin aku bersaudara dengan seorang pangeran dari kerajaan yang menjajah tanah airku? Bagaimana mungkin aku bersaudara dengan musuh-musuhku bukan musuhmu, adikku? Kami keturunan Aisin Gyoro dari mancu bukan musuh, juga bukan orang lain Kami dan bangsa Han sebetulnya masih sebangsa, bangsa Tiongkok yang besar Kami bermaksud untuk membuat Tiongkok menjadi negara yang besar, megah dan makmur Kami tidak memusuhi rakyat yang kami cinta Adikku Tia Han Sin, semua orang menganggap kau sebagai putra pemberontak Sebaliknya aku pribadi amat kagum kepada kakek dan ayahmu yang sudah ku dengar riwayatnya Orang seperti kau inilah yang kami butuhkan untuk kami ajak bekerja sama guna kemakmuran bangsa Bukan orang-orang berwatak penjilat berhati palsu seperti orang sibuk dan lain-lain itu Mari, adikku, terimalah uluran tanganku ini Akan tetapi Han Sin melangkah mundur, tidak mau menjabat tangan kakak angkatnya Tidak Ucapan seorang penjajah selalu manis, manis di mulut pahit di hati Dengan ucapan manis menipu rakyat yang dijajahnya Menjanjikan kemakmuran bersama padahal maksudnya untuk kemakmuran rakyat dan golongan sendiri Tidak adik Han Sin, kau menyedihkan hatiku Aku bermaksud baik akan tetapi kau menerima salah Sekali lagi ku jelaskan, kerajaan ayahku sama sekali tidak memusuhi rakyat Malah hendak membangun negara Tiongkok demi kemakmuran kehidupan rakyat Bohong! Mataku telah putah! Ah-ah-ah, mataku telah putah! Kau, kau yang selama ini ku kira seorang yang patriotik Kiranya malah pangeran Mancu yang hendak ku basmi Ia mengepal tinju dan memandang pangeran itu dengan metak penuh kebencian dan sikap mengancam Pangeran Yong T.E. tersenyum asam Begitukah? Saudaraku yang baik Kalau memang sudah tak dapat ku yakinkan hatimu Dan kau tetap menganggap kakak angkatmu ini sebagai musuh dan penjahat besar Marilah, kau boleh bunuh aku Memang sudah sepatutnya aku membunuh anak penjajah Hon Sin sudah menggerakkan tangan hendak memukul Akan tetapi melihat wajah pangeran itu dengan senyum tenang memandangnya Sinar mata yang selama ini ia kagumi dan ia cinta sebagai saudara angkat Membuat tangannya menjadi lemas kembali Pada saat itu, B.E. melompat dan memegang tangannya Sin ko, kau kenapakah? Jangan berlaku yang tidak-tidak Kau harus tahu bahwa pangeran, eh, yang ko ini berbeda dengan sembelarang orang dan sama sekali tidak bisa dianggap musuh Kalau bukan oleh pertolongannya yang mengambilku dari cengkeraman orang sibuk itu Apa kau kira kita akan masih dapat bertemu? Sin ko, jangan kau memusuhi dia ini Apalagi setelah kau dan dia bersumpah mengangkat saudara Sin ko, aku tahu kau bukan membenci orangnya Melainkan membenci karena dia keluarga kaisar yang menjajah Akan tetapi apakah karena itu kita harus lupakan Budi Hansin menoleh perlahan kepada adiknya Dan B.E. terharu melihat betapa wajah kakaknya ini pucat sekali Dan dari kedua matanya menitik dua butir air mata Belum pernah ia melihat kakaknya menitikan air mata Dan kenyataan ini menandakan betapa pada saat itu batin Hansin tersiksa hebat B.E. suara Hansin lemah dan serat Kau, kau bergantilah pakaian Pakaianmu sendiri dan lekas kau menyusulku Kutunggu di luar Setelah berkata demikian Sekali berkelebat pemuda ini sudah melesat keluar dari ruangan istana itu Adik Hansin tanda seru Young T.E. berseru memanggil namun Hansin tidak peduli Menengok pun tidak Dengan isak tertahan dieng lalu lari ke dalam kamarnya Menanggalkan pakaian indah pemberian Young T.E. Mengganti dengan pakaiannya sendiri Malah merubah bentuk gelungnya menjadi biasa kembali Setelah itu ia lalu berlari keluar Di ruang depan ia melihat Young T.E. masih berdiri seperti patung Ia cepat menjual dengan hormat dan berkata perlahan Pangeran, eh, yang ku Ampunkanlah kakakku Hansin Dan ampunkan aku Aku, aku selamanya takkan melupakan budimu Young T.E. hanya mengangguk-angguk dengan senyum pahit Dengan isak tertahan dieng lalu berlari keluar Di mana Hansin sudah menantinya Tanpa banyak cakap lagi Keduanya lalu berlari-lari pergi meninggalkan kota raja Yang T.E. cepat dapat menenangkan hatinya Ia lalu bertepuk tangan tiga kali Dan muncullah beberapa orang pengawal istana Lekas kalian beritahu kepada para penjaga pintu gerbang Supaya pemuda dan pemudi yang baru keluar dari sini Jangan diganggu kalau keluar dari pintu gerbang Dan bawa dua ekor kuda terbagus dan kuat Bersama dua kantong uang emas ini Berikan kepada Hansin dan dieng itu disertai salamku Cepat setelah utusannya pergi Yang T.E. menjatuhkan diri di atas kursi Dan duduk seperti patung sampai satu jam lebih lamanya Berkali-kali ia menarik nafas Dan sinar matanya menjadi selamburam Hansin dan dieng menjadi heran Ketika di pintu gerbang sebelah barat Mereka dihadang oleh pengawal-pengawal Yang membawa dua ekor kuda Seorang komandan pengawal berkata dengan hormat Kami diutus oleh pangeran Yang T.E. Untuk memberikan dua ekor kuda Dan dua kantong emas ini disertai salam beliau Untuk Kong Cu dan Siu Chia Dieng meramkan matanya untuk menahan keluarnya air mata Saking terharu menyaksikan kebaikan terakhir dari pangeran itu Namun Hansin mengeraskan hatinya Dengan dagu mengeras ia menolak pemberian itu Sambil berkata kepada si komandan Kembalikan kuda dan uang itu kepada pangeran Yang T.E. Katakan kami sudah cukup menerima kebaikannya Dan tidak mau mengganggu lagi Kemudian pemuda ini menarik tangan bieng dan berlari cepat Keluar dari pintu gerbang kota raja Setelah berlari cepat sekali Sambil menarik tangan bieng sampai puluhan li jauhnya Akhirnya Hansin berhenti Karena adiknya menangislah melepaskan tangan bieng Lalu memandang adiknya itu dengan penuh kasih sayang Kau kenapa, bieng-bieng makin terseduh-seduh Mengusapi air matu yang membanjir turun di kedua pipinya Sinko, aku gerang sekali dapat bertemu kembali Dan berkumpul kembali dengan kau Tapi, tapi sikapmu terhadap pangeran Yang T.E. Benar mengecewakan hatiku Dia begitu baik, dia telah menolongku Malah, malah ku dengar tadika sudah mengangkat sumpah bersaudara dengan dia Hansin mengerutkan keningnya Adik bieng, kau tidak tahu betapa hatiku sendiri hancur menghadapi kenyataan ini Aku suka kepada pribadi pangeran itu Akan tetapi kau lihatlah kenyataan Orang-orang seperti Bok Kong Chu, Hoa Hoa Chinjin Dan para pengkhianat bangsa yang sudah kita jumpai Semua adalah anak buah pemerintah penjajah Kau dan aku adalah keturunan patriot Kita harus melanjutkan jejak perjuangan nenek moyang Yang luhur dan jaya Kita harus menggulung lengan baju bersama para pejuang rakyat lain Menyelamatkan tanah air Menghancurkan penjajah dan antek-anteknya Tentang pangeran Yang T.E. itu Andai kata benar-benar dia itu berhati mulia Apakah kebaikan seorang saja akan melumpuhkan semangat perjuangan kita Apakah kebaikan seorang Yong T.E. dapat membersihkan kejahatan penjajah dan kaki tangannya yang menindas bangsa kita Apakah karena kebaikan seorang Yong T.E. Kau dan aku harus masuk pula menjadi sekutunya Menjadi pengkhianat bangsa B.E. menjadi pucat ketika ia memandang kakaknya Tanpa disadari lagi Kepalanya yang cantik itu menggeleng-geleng keras Dan bibirnya yang pucat itu berkata Tidak Sekali lagi tidak Tentu saja aku tidak sudi menjadi pengkhianat Tapi, tapi Bagaimana aku akan tega memusuhi dia yang begitu baik dan gadis itu menangis lagi Hansin menaruh tangannya di pundak bieng Bukan hanya engkau, Eng Moi Aku sendiri pun kira nyatakan sampai hati untuk memusuhi Yang Giheng Seorang yang kuanggap amat baik dan malah sudah menjadi kakak angkatku Eng Moi, marilah kita kembali dulu ke Minsan Ketahuilah, selama ini aku sudah mempelajari ilmu silat Setelah semua pengalaman pahit getir selama kita turun gunung Kita perlu beristirahat di Minsan Di sana kau boleh memperdalam ilmu silatmu Kemudian baru kita akan berusaha menghubungi dan menggabungkan diri dengan para patriot Bieng mengangkat mukanya memandang kakaknya Aku sudah menduga bahwa akhirnya kau akan menjadi seorang ahli silat, Sinko Marilah kalau kau menghendaki kita pulang ke Minsan Sambil berjalan cepat di sepanjang perjalanan Hansin menceritakan pengalaman-pengalamannya Bieng merasa kagum sekali, akan tetapi juga amat berduka ketika mendengar tentang Sia Wong Monyet peliharaan itu yang lenyap tanpa diketahui kemana perginya Ia sampai mencucurkan air matuk kalau mengingat Sia Wong Jangan bersedih, Eng Moi Kelak aku akan membawamu turun gunung lagi dan kita cari Sia Wong di Luliyang San Kukira dia berada di dalam hutan di gunung itu, terhiburlah hati Bieng dan kedua orang muda ini melanjutkan perjalanannya Sikap Bieng terhadap Hansin masih biasa, manja dan penuh cinta kasih seorang adik Sebaliknya, biarpun di luarnya Hansin masih bersikap biasa pula, namun di dalam hatinya timbul bermacam-macam perasaan Gadis ini bukan adik kandungnya Seorang gadis anak orang lain, yang sama sekali tidak dikenalnya Sinar matu dalam pandangnya terhadap Bieng berubah, membuat jantungnya kadang-kadang berdetak aneh dan cinta kasihnya terhadap Bieng juga mulai berubah Biarlah pikirnya, kelak akan kubongkar rahasia gadis ini, akan kucari siapa sebetulnya orang tuanya Dengan pikiran ini, Hansin dapat menenteramkan hati dan bersikap biasa Pemandangan di sepanjang perjalanan nampak terang dan indah setelah kakak beradik ini berkumpul kembali, hati penuh rasa bahagia dan tenteram